Semua agama sama. Semua agama sama, semua agama gak bener. Semua agama cuma cover, cuma topeng aja untuk menutupi orang-orang yang serakah dan segala macem. Problemnya adalah memang betul, kalau ada orang muslim baik, pasti yang dipuji adalah orangnya. Tapi kalau ada orang muslim jelek, yang disalahkan agamanya. Kenapa? Gara-gara kita juga. Lah itulah kenapa ada orang maling, orang berzina, itu gak pake kerudung. Tiba-tiba masuk dia ke pengadilan, pake lah dia kerudung. Berat gak? Ditentang? Ditentang berat gitu kan ya. Tapi yang lebih berat itu sebenernya ditentang sama orang muslim gitu kan ya. Oh? Begitu? Separa-para bapak saya, gak pernah pengajian saya dibubarin. Semenjak ulama-ulama itu diangkat derajatnya selevel Rasulullah, maka disitulah konflik dimulai. Tapi aku jadi pengen belajar nih dengan ku Felix nih. Boleh ya? Boleh ya? Gak keburu-buru kan? Gak, gak keburu-buru kan aja. Oke, aku pengen belajar nih. Jadi kan ku Felix ini Tionghoa? Iya. Murni? Murni. Papa Tionghoa? Saya masih ada nama Chinese. Masih ada nama Chinese? Xiaochen Kuo. Anak saya masih ada nama Chinese. Masih ada nama Chinese? Masih, karena bapaknya Chinese. Marganya Xiao, Pak. Xiao. Marganya Xiao. Oke. Sorry, aku pengen tanya. Dulu agamanya apa? Katolik. Oh. Sama ya? Sama? Iya loh. Ini kan orang Palembang. Orang Katolik. Papa Katolik? Papa Katolik, Mama Katolik, Papi Mami Katolik, Nenek Buddha. Jadi saya sebenarnya Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Tapi sekolah dari SD, SMP, SD di mana? SD, Sabrus 2, SMP, Sabrus Maria, SMA, Sabrus 1 Bangal. Oke. Tiga-tiganya aku tahu. Tiga-tiganya aku tahu. Oh ya, jelas. Terkenal. Di Maria banyak cewek-cekep tuh. Oh ya. Pasti dulu metodis ya? Enggak, enggak. Aku dulu Sabrus 1 semuanya. Oh, Sabrus 1. Betul, oke. Kamboja, Bangal. Terus sampai lulus kuliahnya masih non-muslim. Kuliah IPB? Masih Katolik. Masih Katolik sampai semester ketiga. Semester ketiga? Betul, jadi muslim. Kenapa? Waktu itu, jadi saya tahu. Apa yang merubah Felix Yau menjadi seorang muslim? Bahkan di depan saya ini bukan hanya seorang muslim, tapi juga seorang pendakwa, seorang ustad, seorang yang luar biasa. Sejarahnya jadi lengkap yang tadinya enggak ngerti sejarah, dan enggak tahu sejarah-benci sejarah. Jadi berubahnya enggak langsung. Saya SMP kelas 2 gara-gara main game jadi ateis. Jadi game saya kayak Final Fantasy, Xenogears, dan segala-galanya. PS1 lah. Jadi ateis. Jadi SMP kelas 2 sudah ateis. SMP kelas 3, semenjak belajar biologi dan fisika, saya jadi agnostik. Oke. Jadi karena saya belajar biologi dan fisika, saya bilang, oke, enggak mungkin Tuhan enggak ada. Tuhan pasti ada. Awalnya kan bilang Tuhan enggak ada, ateis. Lalu bilang fisika, enggak mungkin Tuhan enggak ada. Rumit banget kalau Tuhan enggak ada. Salah satu mungkin yang bisa diambil, gampangnya gini ya, ada satu ilmuwan matematik namanya Roger Penrose, profesor. Dia ngitung probabilitas bahwasannya alam semesta terjadi secara kebetulan. Oke. Ternyata probabilitasnya adalah seper-sepuluh, pangkat sepuluh, pangkat satu, dua, tiga. Oke. Which is more than impossible. Berarti Tuhan pasti ada. SMP kelas 3, saya percaya Tuhan pasti ada. Setelah saya percaya Tuhan pasti ada, saya kosong tuh. Karena saya enggak mau beragama. Karena saya bilang, semua agama sama. Semua agama sama, semua agama enggak benar. Semua agama cuma cover, cuma topeng aja. Untuk menutupi orang-orang yang serakah dan segala macem. Waktu itu karena saya lihat adalah orang-orangnya. Oke. Saya ngelihat Katolik dari orangnya, saya ngelihat Kristen dari orangnya, Buddha dari orangnya, Hindu dari orangnya, terutama Muslim. Karena display Indonesia itu ya Muslim. Maka saya lihat, enggak benar nih. Masa kemudian agama yang benar kotor, nipu, kalau datang telat gitu kan ya. Kalau misalnya janji enggak benar. Kalau misalnya kerja enggak serius dan seterusnya, enggak benar. Enggak mungkin agama yang benar. Tapi setelah saya masuk ke IPB, ternyata apapun yang saya lihat tadi, saya baru ngerti ada beda antara Muslim dan Islam. Dan bedanya bukan kecil, bedanya jauh. Bedanya Muslim dengan Islam? Jauh banget. Apa itu bedanya? Aku sendiri juga enggak tahu. Contoh, ternyata pas saya masuk Islam itu, waktu itu, enggak semua orang Muslim itu sholat. Itu pertama, jelas. Tidak semua orang Muslim sholat. Padahal sholat kan Islam. Benar sih, karyawanku juga banyak yang enggak sholat. Kalau dia sholat pada saat itu, kita tanya lagi. Tapi, dia ngerti enggak suratul fatihah artinya apa? Kalau dia ngerti suratul fatihah, kita tanya lagi. Dia sudah baca tafsirnya seberapa banyak. Nah, itu yang membuat ternyata Muslim itu tidak merepresentasikan Islam. Seperti yang dokter lihat. Muslim tapi kok anarkis. Kalau dia Muslim, dok, jangankan anarkis. Jangan gerbek orang lalu kemudian pakai fisik. Dia nodongin senjata aja enggak boleh, dok. Kalau Muslim. Karena pernah terjadi satu waktu, Rasul katakan gini. Ada seorang Muslim, nodongin senjata pada Muslim yang lain. Maka dua-duanya itu sudah kena dosa. Loh, terus kemudian kalau misalnya mereka salah satu mati gimana? Dua-duanya masuk neraka. Loh, kok bisa? Kata orang Muslim tadi. Kok bisa ada dua orang Muslim, sama-sama nodongin senjata, terus saling tusuk. Satunya mati, satunya masih hidup. Dua-duanya masuk neraka. Saya ngerti kalau yang nusuk masuk neraka. Tapi yang ditusukkan mati. Kata Rasulullah. Sederhananya begini. Iya, karena kalau dia bisa, dia juga nusuk orang lain juga. Artinya kalau dia enggak yang mati, dia juga matiin orang. Jadi tetap enggak boleh. Artinya kalau benar-benar urusan darah itu urusan benar-benar sangat-sangat sakral dan detail di dalam Islam. Enggak boleh sama sekali menumpahkan darah. Apalagi kemudian, sorry, enggak boleh sama sekali fisik apalagi menumpahkan darah. Nah itu kalau di dalam Islam. Contoh lagi misalnya. Kok bisa ada orang-orang Muslim ketika misalnya ditanya, kenapa kerja lu cuma segini? Ya udah, takdirnya segini. Udah, kalau sudah takdir, segitu aja. Ya, takdirnya udah gitu-gitunya. Kalau mau berusaha juga enggak bisa. Itu bukan pemahaman Islam. Banyak banget orang-orang pemahaman yang dia pikir pemahaman Islam, tapi sebenarnya bukan pemahaman Islam. Oh, oke. Nah ini problemnya ini. Ada orang enggak mau kerja keras karena bilang sudah takdir. Kenapa kamu kayak gini-gini aja? Ya, namanya sudah takdir. Kenapa nilai ujianmu dapat tiga? Ya, sudah takdir saya. Ini bukan pemahaman Islam. Oke. Nah, makanya kalau kita lihat beda jauh sekali antara Muslim dengan Islam. Ngomong keras pada orang tua, enggak simpatik terhadap orang, dan seterusnya. Termasuk ya, ya kita di Palembang lah. Woy Cino, woy Cino. Apakah itu Islami? Enggak ada. Enggak boleh bagi orang-orang Muslim untuk menyakiti orang. Bahkan seperti itu aja ya, menyakiti secara kata-kata pun tidak boleh. Enggak boleh. Di dalam Islam, orang-orang yang bukan Muslim, yang kita sebut non-Muslim itu, itu tidak boleh disakiti. Baik secara verbal, baik secara fisik. Ada tiga, kehormatan, darah, harta. Itu haram. Kafir loh, kafir! Nah, itu enggak boleh. Nah, kata-kata kafir itu boleh. Pengucapan yang kayak tadi itu enggak boleh. Sentimennya. Sentimennya. Makanya contoh, ada orang bilang, boleh enggak menyebut Cina? Saya enggak apa-apa disebut Cina. Memang kita Cina, kan? Memang kita Cina. Tapi kalau misalnya Cina loh, Cina loh. Itu kan enggak boleh. Nah, itu yang kita katakan itu enggak boleh. Nah, makanya itu kita katakan sentimennya enggak boleh. Tapi kalau Cina-nya, kita memang Cina. Kafir itu boleh digunakan. Tapi kata-kata kafir digunakan itu enggak boleh. Maka ada orang yang bilang, tidak boleh menyebut selain Islam sebagai kafir. Saya bilang, loh gimana? Itu kan aturan kita. Itu kan penamaan. Penamaan internal. Boleh saja. Cuman enggak mungkin juga saya tiba-tiba bilang ke rumah, ke bapak saya, woy kafir. Kan enggak mungkin. Woy kafir sini loh. Kan enggak mungkin. Maksudnya gini, orang itu enggak ngerti maksudnya. Enggak ngerti kondisinya itu kayak apa. Konteksnya itu kayak apa. Bahwasannya kafir itu digunakan untuk orang-orang yang bukan muslim. Tapi kan bukan berarti kita boleh addressing orang sembarangan seperti itu. Bahkan seperti itu pun Islam enggak boleh ya. Enggak boleh. Di dalam Islam, bahkan kalau dia bukan muslim ya. Dok ya. Itu ada satu ayat yang kemudian pernah, ayatnya literally bunyinya begini. Jangan mengepakkan sayapmu di depan orang tua. Itu either orang tuamu muslim atau either orang tuamu bukan muslim. Tidak boleh mengepakkan sayap. Loh kan kita manusia enggak ada sayap. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini. Dokter tahu burung kan ya. Burung itu, kalau dia masih kecil, dia dikasih makan orang tuanya. Ketika nanti dia sudah gede, orang tuanya enggak bisa terbang sehebat itu. Maka dalam kondisi kayak gitu pun, ketika bapaknya dan ibunya sudah tidak mampu terbang seperti dia, dia enggak boleh ngepakkan sayapnya. Artinya apa? Contoh, dokter dulu misalnya dikasih makan orang tua. Sekarang dokter sudah sukses. Sudah punya banyak. Tiba-tiba ke rumah. Pegang HP baru. Gimana ya? Ini belinya mahal nih, Pak. Makanya kalau saya secara pribadi, ayat itu saya terapkan dengan cara seperti apa? Sampai detik ini, saya selalu berpendapat, kalau saya mau beli HP baru, orang tua saya harus lebih baru. Sederhana ini, ayat itu diartikan seperti itu tadi. Karena kita enggak boleh mengepakkan sayap. Kadang-kadang kita mau untuk menunjukkan kita itu sukses. Enggak boleh lebih tinggi daripada orang tua kita bahkan. Intinya jangan sampai mereka merasa dengan perbuatan kita, mereka jadi inferior. Oke. Jadi, apa ya, bukan bangga. Ada orang tua ketika lihat anaknya sukses, dia bangga. Oke. Ada orang tua ketika lihat anaknya itu petantang-petanting di depan dia. Seolah-olah orang tuanya bukan apa-apa. Misalnya contoh, ya sendiri dia merasa tersinggung aja. Misalnya contoh dia merasa gini. Ya iyalah, dulu saya tuh belum bisa gituin kamu. Kamu sekarang udah sukses kan. Tapi nadanya enggak enak itu maksudnya. Bukan karena dia proud gitu. Nah, Islam tuh bahkan enggak boleh menyakiti sampai di titik itu. Literally enggak boleh. Nah, ini jauh sekali antara Islam dan Muslim. Jadi, jangankan berkata kasar. Jangankan kita kemudian menyakiti. Bahkan rasa itu aja sampai di titik itu kita disuruh perhatikan. Lu tahu sadarnya dari mana itu? Apa tuh? Bahwa Muslim dan Islam itu, bahwa itu benar-benar berbeda. Ternyata itu sudah disadari oleh banyak orang Muslim. Makanya ada banyak ulama bilang begini. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi, Al-Islam, Islam itu tertutup dengan orang Muslim. Jadi, yang orang lihat tuh Muslimnya bukan Islamnya. Jadi, orang enak jadi sama Islamnya. Padahal yang melawan Muslim. Bukan Islamnya yang nyuruh. Nah, problemnya adalah memang betul. Kalau ada orang Muslim baik, pasti yang dipuji adalah orangnya. Tapi, kalau ada orang Muslim jelek, yang disalahkan agamanya. Kenapa? Gara-gara kita juga. Lah, itulah kenapa ada orang maling. Orang maling, orang berzina, itu enggak pakai kerudung. Tiba-tiba masuk dia ke pengadilan. Pakai lah dia kerudung. Terus gimana ceritanya? Apa yang pengen ditunjukkan dari sini? Saya tuh gara-gara pusing juga. Makanya, ketika ada orang mau pemilu, pakai lah dia peci. Tiba-tiba siar isu. Pakai lah peci, pakai lah kerudung. Tiba-tiba dia nipu. Akhirnya, itulah orang Islam. Orang ngomongnya gitu. Termasuk nenek-nenek saya juga gitu. Ketika kemudian dia melihat saya udah mulai enggak betah di agama saya, nenek saya bilang, Lik, boleh masuk agama apa aja. Asal jangan Islam. Karena yang dia lihat Islam tuh begitu wajar banget. Mau menang sendiri, suka ngatain orang. Nabrak orang enggak minta maaf. Kaki ibu saya digilas waktu itu. Lagi main di salah satu toser body di Palembang. Tiba-tiba main bom-bom kar. Kaki ibu saya ditabrak. Terus dia malah nyalain kita. Hina-hina lagi. Kan kita sakit hati. Yang kita lihat apa? Muslim. Gitu. Memang nih orang-orang ini nih. Apalagi kalau kita Cina. Memang dia tuh benci sama kita. Nah jadi ya aku selalu bilang gini. Enggak salah sih kalau misalnya ada orang-orang Chinese. Mereka kemudian ngelihat Islam tuh enggak suka. Karena itu sudah masuk ke dalam apa ya? Bawah sadar. Jadi enggak salah sih ya. Memang tugas kita lebih berat akhirnya. Karena kan dalam marketing kan ada satu kesalahan. Itu harus berapa? Tiga kali lipat ya. Di bayarnya. Di bayarnya. Jadi kalau misalnya kita salah dalam satu promo. Itu barisnya harus tiga kali budgetnya. Untuk memperbaikinnya. Itu pun belum membuat mereka senang. Baru memperbaiki aja. Berat lu jadi ustad tugasnya. Iya memang berat. Lalu itu kelas tiga. Semester tiga ya. Terus tiba-tiba jadi muslimnya? Nah muslimnya setelah saya diskusi. Ketika di kuliah saya diskusi. Nah disitu saya dapat Islam beda dengan muslim. Oke. Saya baru ngerti. Oh ini Islam. Kalau gitu ini dari kemarin saya cari. Karena Islam beda banget. Ternyata dengan muslim yang saya lihat. Ternyata apa? Islam itu sebuah konsep hidup. Yang ngajarin lu siapa? Namanya Ustadz Fatih Karim. Waktu itu di kuliah. Saya diskusi dengan beliau. Waktu itu WTC lagi ditabrak. Oh pas WTC lagi ditabrak? Iya 2001 kan WTC ditabrak tuh. Justru orang bilang teroris. Lu jadi Islam disitu. Nah itu dia tuh. Justru ketika itu saya jadi lihat. Eh sebentar-sebentar. Itu teroris. Emang benar? Jadi ketika saya cari. Ternyata gak gitu. Waktu itu saya hadir di IPB. Ada satu diskusi. Menepis opini negatif tentang syariat Islam. Padahal kata-kata syariat itu tuh. Itu ngeri banget waktu saat itu tuh. Bunuh orang. Apa. Jihad gitu kan ya. Apa namanya. Bom orang Allahu Akbar. Dan segala macam. Saya datang ternyata. Oh ternyata gak sengeri itu ya. Ternyata di dalam Islam. Syariat itu tidak lebih daripada SOP. Jadi kayak gini deh. Satu rumah sakit. Dengan rumah sakit yang lain. Apa yang membedakan bagus atau tidaknya kan SOP. Satu dokter dengan dokter yang lain. Dokter zaman dulu. Dengan dokter zaman sekarang. Apa sih yang lebih advance dari dokter zaman sekarang. SOP nya lebih banyak. Islam juga sama. Syariat itu adalah SOP. Supaya membuat orang tuh tidak rusak. Tidak kacau. Nah itu ada SOP nya. Nah itu syariat Islam. Nah ketika saya. Oh ternyata. Tidak hanya masalah jihad. Tidak hanya masalah apapun. Tapi yang dinamakan dengan syariat tuh. Berkaitan juga dengan contoh misalnya. Melindungi akal. Makanya di dalam Islam. Homer dilarang. Supaya orang-orang terlindungi akalnya. Karena kalau akalnya hilang. Wah. Manusia itu kalau akalnya hilang. Gak ada bedanya dengan. Mohon maaf binatang. Binatang. Separa-paranya binatang. Gak pernah makan anaknya. Tapi kalau ada orang hilang akal. Pulang-pulang mabok. Kita semua sudah tahu lah. Apa yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak mabok. Sampai rumah apa yang terjadi. Bapak saya gak mabok aja. Sampai rumah ngeri. Apalagi bapak mabok. Tentu saja lebih mengerikan. Nah makanya Islam itu syariat. Contohnya lagi misalnya. Apalagi syariat. Ketika ada orang misalnya mencuri dipotong tangannya. Kita tahu seberapa gak enaknya motor hilang. Orang udah susah-susah nabung gitu kan. Beli motor. Hilang. Bahkan hilangnya sekarang sudah sindikat. Sindikat pencurian motor. Nah ketika ada potong tangan. Orang-orang jadi terlindungi. Dan itu semua syariat. Menghormati orang tua tadi syariat. Tidak kemudian. Dalam tanda kutip ya. Menghamili anak orang. Tidak melakukan itu. Itu juga syariat dan seterusnya. Syariat ternyata ada banyak kehidupan di situ. Oke. Dan pada waktu itu lo langsung putuskan untuk menjadi Islam. Karena gak ada pilihan. Bagi saya ketika saya berpikir. Islam gak ada pilihan ketika saya punya akal yang berpikir. Satu-satunya dapet Islam. Oke. Dan pada waktu itu lo apa itu namanya? Apa ya namanya? Syahadat. Syahadat. Di mana? Syahadatnya di IPB. Di kos-kosan. Di kos-kosan. Agak kurang bersejarah ya. Iya agak kurang bersejarah ya. Agak kurang bersejarah ya. Saya lupa itu tanggal-tanggal berapa. Kalau Mas Deddy Kobusier kan di masjid besar. Oleh guru besar gitu. Lu agak kurang bersejarah ya. Karena tidak ada yang tahu kayaknya. Gak ada yang tahu ya. Iya betul. Syahadat itu dimana aja. Bahkan di masa Islam ada Raja Najas. Itu adalah orang Kristen. Dia bersyahadat gak ada yang tahu. Cuma dia sudah bersyahadat. Nah kenapa kita tahu dia sudah bersyahadat? Ketika Rasul mendengar kabar bahwa Raja Najas itu wafat. Dia perintahkan Muslim untuk sholat goib. Itulah syariat sholat goib yang pertama. Sholat goib itu gini dok. Ada orang meninggal di tempat yang lain. Kita sholat di sini. Oke. Nah itu sholat goib. Sholatnya jadi terpisah jarak dan waktu. Oke. Nah itu sholat goib. Nah itu pertama kalinya syariat sholat goib ada. Karena Rasul mensolatkan goib Raja Najas. Oke. Itu syahadatnya gak ada yang nyaksiin. Dan gak ada yang membimbing. Oh. Jadi sebenarnya contoh ya. Kalau Dr. Richard. Wah saya sudah tahu nih kebenaran Islam. Lalu kemudian sebelum Dr. Richard meninggal. Dr. Richard syahadat gak ada yang tahu. Syahadat diri sendiri kayak gitu ya. Itu sudah masuk Islam. Oh. Sesederhana itu Islam. Gak perlu ritual. Gak perlu ritual. Gak perlu ada dimana. Gak perlu ada ustad sekalipun. Karena agama itu private. Private? Private. Oke. Betul. Tapi siapa sih yang berperan mengubah ini? Apakah hanya ustad itu ada waadita atau ada teman dekat gitu? Alhamdulillah setelah saya masuk Islam saya malah putus pacaran. Jadi. Kenapa? Kenapa? Karena di dalam Islam kan gak ada pacaran. Surah, 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 Surah. Jadi di dalam Islam kan gak ada pacaran ya. Akhirnya langsung nikah. Maka waktu itu saya bilang ke bapak saya. Pih, Felik mau nikah. Bapak saya bilang. Kauni. Gak anjen kauni. Itu kan. Kanji kauni. Bahasa Palembang. Jadi. Bapak saya gak boleh saya nikah umur 18 tahun. Akhirnya yaudah lah. Saya putus pacaran. Empat tahun kemudian saya baru nikah. Oke. Dengan istri saya yang sekarang. Lu jadi Islam. Pada waktu itu lu langsung kasih tau bokap-nyokap. Saya perlu waktu tiga minggu. Tiga pekan untuk ngasih tau bapak saya. Oke. Jadi tiga pekan saya belajar sholat dulu. Belajar. Oh saya harus ngomong apa nih. Itu kan ya. Karena kan gak langsung pinter ngomong kayak gini. Itu kan ya. Jadi artinya. Apalagi itu pasti pindah ke Islam kan agak-agak jauh ya. Bersebrangan. Agak bersebrangan banget ya. Yang susah itu ngomong sama mami. Sama ibu. Bersebrangannya bukan karena apapun. Tapi karena tadi. Karena kita kan Chinese. Dan mereka terimanya informasi negatif. Semua tonah Islam. Yang susah itu sama mami. Karena mami kan perasaan. Kalau apapun kan logika. Logika. Logika yang sekarang. Saya itu warisan dari bapak saya. Jadi bapak saya itu sangat kritis sekali. Dia tiap jemput saya pulang. Saya kan tinggalnya di poligon. Jadi kalau dari kota harus agak jauh dikit jalannya. Nah karena agak jauh jalan. Dia selalu buka Zainuddin. Dan dia selalu kritis terhadap agama. Lik kayak gini. Lik kayak gini. Segala macam. Nah bapak saya saya gak terkhawatir sih. Karena saya bilang. Karena terbuka. Dia logik. Dia terbuka. Ibu saya yang saya khawatir. Karena dia perasaan. Oke. Nah jadi ketika penjelasannya itu. Itu yang memang sangat sulit sekali. Jadi bapak saya disini ngajak logika. Saya masih ingat. Saya duduk disini. Ini bapak saya disini. Lu temuin. Ini ibu saya disini. Oke. Kakak saya di depan sana lagi Pak Piso. Serius. Dia bilang. Lik awas kalau mami ada apa-apa ya. Oh dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Saya harus berantem sama yang mana dulu nih. Itu kan. Maksudnya harus ngomong sama yang mana dulu nih. Nah jadi ya memang itu kondisinya. Tapi ya. Gimana ya. Saya secara pribadi merasa bahwa. Saya sempat mau menyembunyikan. Sebagaimana para mu'alaf yang lain juga. Kadang-kadang menyembunyikan keislaman mereka. Oke. Tapi saya pikir gini. Kalau saya sembunyikan keislaman saya. Pertama saya gak pedi dengan keislaman saya. Yang kedua. Saya gak memberikan chance. Buat bapak dan ibu saya juga untuk ngerti Islam. Seperti saya ngerti. Maka yang saya dapat adalah benar. Semua minyak informasi. Ibu saya nangis-nangis. Lik kamu kenapa mau se-Islam? Kamu pengen kawin lagi ya? Saya bilang. Kawin aja belum. Saya bilang. Kawin lagi. Image-nya jelek banget ya. Itu juga ibu saya bilang. Nanti kamu ngebom dipalesin. Saya bilang. Enggak. Nanti kamu begini. Nanti kamu gak ngakui keluarga mu. Enggak. Oh itu ya. Orang banyak salah paham ya. Makanya saya kasih tau pada semua mu'alaf. Kalau pertama kali kamu datang ke orang tuamu. Tanya sama mereka. Kenapa kamu khawatir? Sampein pada saya. Biar saya bisa tau kenapa kamu khawatir. Ibu saya bilang. Nanti kamu gak ngakuiin keluarga mu. Saya bilang. Enggak. Justru di dalam Islam. Andaikan saya lagi ngisi 500 orang nih. Atau 5000 orang. Atau kayak sekarang saya lagi podcast. Ibu saya telepon. Pulang. Saya bilang. Boleh gak sebentar ini lagi podcast. Enggak. Sekarang pulang. Saya harus pulang. Walaupun harus ngisi 5000 orang. Saya harus pulang kalau ibu saya bilang. Karena harus mendengarkan. Enggak ada negosiasi kalau soal ibu. Karena ibu ini setelah Tuhan ibu. Berarti kalau ibunya bilang. Pulang. Saya gak usah nanya. Emang ini urgent. Enggak. Pulang aja. Udah kita gak perlu tanya apa-apa lagi. Pulang-pulang. Itu Islam. Artinya saya bilang. Ya mami gak usah takut. Ini jaminannya. Dan memang benar ya. Saya dulu gak suka sama bab ibu saya. Terutama bapak saya. Kenapa? Karena dia kan jahat. Dia apa. Saya main basket di rumah ya. Salah saya sih main basket di rumah ya. Lu nakal ya waktu dulu pasti. Lumayan lah. Tapi gak kriminal. Jadi main basket di rumah tanpa. Ya mungkin dia juga. Saya juga sadar sih sekarang ketika kita lagi kesel kali ya. Kesel di kantor. Pulang langsung ditusuk pakai pisau tuh bola basket saya. Padahal saya lagi hobi-hobinya main basket. Lagi. Emosian. Lagi baca komik. Dirobek komik saya. Ya mungkin karena salah saya juga. Karena baca komiknya kan di depan meja makan. Tapi karena jaman dulu kan sakral ya. Bapak datang kita harus di meja makan. Dia mulai makan baru kita boleh makan. Kan gitu kan ya. Jaman dulu kan gitu. Dirobek. Terus apa lagi? Lagi pacaran jam 3 malam diputusin. Apa? Telepon saya ya. Mana gak saya dendam gitu kan. Itu juga jam 3 malam. Ya kan? Karena biasanya sekolah. Bapaknya ngomong pulsa-nya malam. Dulu kan pulsa-nya malam gak? Nah akhirnya saya berpikir ketika pulsa-nya malam. Justru itu yang berusaha saya lakukan. Mending gitu kan ya. Memperbaiki hubungan dengan bapak. Dengan ibu gitu kan ya. Dan segala macem. Gimana caranya agar kita punya hubungan baik. Karena di dalam Islam. Birul Walidah ini adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi kalau ibarat rumah itu punya pintu tengah. Surga itu pintu tengahnya orang tua. Maka kalau kita gak bisa untuk pintu tengahnya kita gak beres. Mau masuk pintu mana? Pintu tengah aja gak bisa. Mau ngambil pintu pinggir. Yang lebih kecil. Nah ini pintu tengahnya adalah orang tua. Maka kita mending dengan orang tua. Kita kemudian memperbaiki hubungan orang tua. Justru Islam yang ngasih saya mikir. Dulu kan kita gini. Kenapa gue harus baik sama dia? Dia dong sebagai orang tua yang harus baik sama gue. Kan dia dulu yang lebih hidup daripada gue. Kenapa harus gue ngerti dia? Dia dong harus ngerti gue. Dalam Islam gak mikir gitu. Islam mikir gini. Udah gak ada urusan. Lu yang ngerti siapa? Atau lu yang ngerti dia? Eh lu yang ngerti dia? Dia yang ngerti lu? Itu bukan urusan. Urusannya adalah. Lu nanti akan diminta pertanggung jawaban. Dia juga akan diminta pertanggung jawaban. Dia urusan dia. Kamu urusan kamu. Berarti kamu gak usah mikir tentang orang tua kamu. Yang kamu pikir adalah. Yang kamu lakukan ini. Untuk kamu sendiri sebenarnya. Nah itu mending dengan dia. Tapi tentu saja ya hubungannya juga jadi baik. Berat gak? Ditentang? Ditentang berat. Tapi yang lebih berat itu sebenarnya ditentang sama orang muslim. Separa-para bapak saya. Gak pernah pengajian saya dibubarin. Bapak saya justru gini. Setelah tiga tahun. Tiga tahun nih. Dia bilang gini. Setelah saya nikah. Waktu itu kan ada problem matik yang cukup lumayan ya. Di antara saya dan orang tua. Tapi setelah itu berakhir. Dia kemudian ngasih saya mobil. Dia bilang, Lik ini mobil beli. Terus dia bilang apa? Lik jangan sekali-kali ya Lik ya. Minta duit sama orang. Ketika kamu ngisi. Saya bilang saya gak pernah sampai sekarang Pi. Dia bilang ini kunci mobil. Dan kalau kamu gak bisa beli bensin. Bilang papi. Karena kamu gak boleh minta duit dari ngisi. Saya bilang Alhamdulillah saya gak pernah. Dan semenjak saya masuk Islam. Saya diajarin sama guru saya apa? Ini ilmu kamu dapat gratis. Karena kami ngajarin kamu gratis. Kalau kamu ngajarin orang. Gak perlu kamu minta duit. Karena itulah kemudian ketika saya ditanya sama orang. Apa hukumnya menarif kalau ngisi? Bagi saya pribadi. Saya gak tau bagi orang lain. Bagi saya pribadi. Saya memang ngambil pendapat haram. Menarif. Kalau dikasih duit gimana? Gak apa-apa. Dikasih duit berarti hadiah dari orang. Tapi jangan minta. Dan jangan menarif. Kalau mengundang saya 15 juta ya? Gak. Kenapa? Karena dakwah itu bukan kepentingan orang yang denger. Tapi kepentingan saya. Sama seperti gini. Coba dokter bayangin. Benar-benar. Benar gak? Bukan kepentingan orang yang denger itu. Ini pahalaku. Tanya sama orang muslim. Hukumnya dakwah apa? Wajib. Sama kayak sholat. Sholat juga hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang bilang gini. Eh lu mau liat gue sholat gak? Bayar dulu 10 juta. Orang bilang gini. Lu yang dapet pahala gue suruh bayar. Lah kan lu sholat lu yang dapet pahala. Lu dakwah lu yang dapet pahala. Lu gak dakwah lu dosa. Lu gak sholat lu dosa juga. Kenapa lu harus narif orang? Oke. Kecuali dia ngajarin sesuatu yang profesional. Contoh ngajarin baca Quran. Dia boleh narif. Oke. Karena profesional. Sama kayak dokter. Saya buka seminar. Bagaimana cara membedakan skincare yang pasu dan skincare yang asli. Oke. Atau saya buka seminar. Ada ilmu yang dibagiin. Ada ilmu yang dibagiin. Bagaimana cara membuka bisnis skincare. Gak ada masalah dibayar. Oke. Tapi kalau orang muslim dakwah dibayar. Bagi saya. Ya kalau yang lain mau menarif. Saya gak tau pengambilan mereka seperti apa. Tapi bagaimana saya haram. Bapak. Saya akhirnya juga bilang begitu. Kamu gak boleh minta. Iya. Saya gak minta. Mobil saya difasilitasin. Rumah saya difasilitasin. Saya buka usaha. Saya buka usaha hijab. Bapak saya yang modalin 400 juta. Kemudian saya pergi kemana-mana. Bapak saya yang fasilitasin juga. Oke. Sampai. Lik kamu sering ke airport ya. Iya. Kamu terus dimana. Ya saya nunggu aja. Kenapa gak ke launch Lik. Gak ada duit. Nih papi buatin kartu launch. Dia yang buatin kartu launch. Sampai hal-hal seperti itu tadi. Sederhana. Tapi yang lebih berat adalah ketemu dengan orang muslim. Yang katanya muslim. Toleransi sama orang yang bukan muslim. Tapi sama orang muslim sendiri gak bisa toleran. Ini kan aneh. Speechless ya. Jadi sama orang non muslim dia bisa toleran. Tapi sama muslim sendiri gak bisa toleran. Ini kan aneh. Dan dibubarin. Pernah dibubarin. Dibubarin. Digedor-gedor mobil saya dan segala macem. Tapi saya tuh kadang-kadang. Saya di mobil itu. Stresnya gini. Saya bilang gini. Apa yang pernah saya problem sama kalian. Gak ada sama sekali problem sama kalian. Secara individu juga gak ada. Tapi tadi. Itu bukan masalah agama ternyata. Ternyata itu urusan pilpres. Justru lebih berat di teman-teman muslim sendiri. Yang lebih berat itu penentangan. Bukan dari orang yang bukan muslim. Tapi yang muslim. Kenyataannya begitu. Kenyataannya seperti itu. Betul. Itulah yang terjadi sebelum perang salib juga. Kenyataannya. Karena kau muslimin. Terlibat konflik intens sesama muslim. Kenapa sih? Kenapa? Zaman dulu atau zaman sekarang ini? Atau dua-duanya? Zaman sekarang. Zaman sekarang. Sama sih penyebabnya. Karena gini. Ada satu ilmuwan yang menulis buku. Dia memformulasikan sebabnya dengan sangat api sekali dalam satu kalimat. Panjang. Tapi dia satu kalimat kan. Dia bilang gini. Semenjak ulama-ulama itu diangkat derajatnya selevel Rasulullah. Maka disitulah konflik dimulai. Saya ulangi lagi ya. Ketika ulama-ulama diangkat levelnya menjadi seperti Rasulullah. Disitulah konflik dimulai. Contoh misalnya ya. Dr. Richard anggaplah ulama orang muslim. Aku ulama orang muslim. Berarti kalau Dr. Richard ngomong A, aku ngomong B. Wajar dong. Karena kita sama-sama masih manusia. Saya sering menyamakan antara ulama itu sama kayak dokter. Dokter ribut kan boleh? Yang enggak boleh ributkan adalah pasien. Boleh. Dokter sama dokter ribut nih. Bagus tuh. Saya senang tuh kalau dokter sama dokter ribut. Karena pasti hasilnya adalah kalau enggak baik pasti lebih baik. Oke. Karena mereka aduh ilmu. Adu ilmu. Mereka ribut berdasarkan data. Berdasarkan fakta. Dan solusinya pun pasti baik kalau enggak lebih baik. Oke. Tapi kalau yang ribut pasien dok. Ngawur itu dok. Yang bagus tuh obat untuk pusing tuh apa? Pasien. Udahlah. Sama-sama orang enggak ngerti. Dua-duanya sama-sama orang goblok. Nah betul. Sama-sama enggak pahamnya. Tapi ngomong gitu kan ya. Sudah bodoh bersuara gitu kan ya. Nah. Jadi kalau misalnya ini ribut. Nah itu sama kayak ilmuwan. Ulama. Ulama itu ada kemungkinan benar. Ada kemungkinan salah. Dan di dalam sejarah Islam perbedaan itu biasa. Tapi ketika omongan ulama. Disejajarkan dengan omongan Rasulullah. Maka jadinya dosa dan pahala. Bukan lagi baik dan lebih baik. Tapi biasanya dosa dan pahala. Contoh misalnya. Kamu enggak setuju sama ulama saya. Berarti kamu dosa. Kamu enggak setuju dengan dokter saya. Berarti kamu salah. Sebentar. 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 Kenapa? Kita ini kan melihat ulama. Ulama itu beda. Wajar. Kalau kamu enggak suka sama dia. Ikut ulama yang lain enggak apa-apa. Dan kalau kamu ikut ulama yang lain berbeda. Itu enggak ada masalah. Contoh dok. Ini perbedaan di dalam Islam. Ada orang muslim yang berkata. Celana di bawah mata kaki itu haram. Masuk neraka. Dalilnya ada. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa di bawah mata kaki. Kalau sombong baru masuk neraka. Karena kasus zaman dulu orang-orang itu menunjukkan strata sosial dengan pakaian. Semakin menjulur semakin strata sosialnya tinggi. Sehingga dia berhak sombong dan merendahkan orang lain. Masuk akal ya dok ya. Dan itu jadi masuk neraka. Itu merupakan masuk akal. Nah maka ulama yang lain bilang. Oh itu enggak makna literal. Tapi maknanya adalah. Apa yang dilakukan oleh orang itu. Esensinya apa. Berarti di bawah mata kaki. Kalau dia sombong. Dia masuk neraka. Tapi ada yang bilang. Enggak. Pokoknya di bawah mata kaki. Masuk neraka. Nah itu perbedaan dok. Nah bagi saya ini adalah baik dan lebih baik. Manapun yang kamu dapat. Di dalam Islam baik dan lebih baik. Karena contohnya Rasul begitu. Contohnya Rasul ketika ada dua orang muslim yang berbeda. Rasul ketawa. Karena sama-sama punya dalil. Karena kalau enggak baik. Pasti lebih baik. Enggak perlu diperdebatkan. Cuma bedanya antara best and better. Oke. Gitu aja gitu kan ya. Enggak mungkin salah. Tapi sekarang. Lu enggak di bawah mata kaki. Masuk neraka. Nah ternyata. Catatan di waktu itu. Sebelum perang salib. Kaum muslim ini intens konfliknya adalah sampai bunuh-bunuhan. Ketika dalam perkara-perkara perbedaan yang harusnya boleh. Nah ini terjadi sekarang juga. Perbedaan sederhana. Maksud lu apa? Begini. Maksud gue apa? Begini. Tapi ribut. Ada yang bilang maulid boleh. Ada yang bilang maulid enggak boleh. Ribut. Padahal harusnya kan enggak ribut. Orang esensinya kita sama-sama. Satu bilang kenapa maulid boleh? Karena ini memperingati lahirnya Rasul. Mungkin semua orang kasih pendapat. Jadi jadinya ribut. Nah sebenarnya pendapat enggak apa-apa. Asal pendapatnya oleh para ahli tadi. Dan ahlinya tidak diangkat selevel Rasulullah. Karena kalau level Rasulullah. Cuma kemungkinannya dua. Halal atau haram. Dosa atau pahala. Tapi kalau ulama-ulama ini. Boleh enggak salah ulama? Boleh. Kalau Rasul enggak boleh salah. Jadi contoh ya. Ada orang enggak suka sama saya. Bukan berarti dia enggak suka Islam loh dok. Dokter Richard bilang. Aku enggak suka Felix. Apaan tuh orang itu? Dia mau alaf sok tahu. Enggak apa-apa dok. Saya enggak akan bilang. Richard ini berarti sentimen terhadap Islam. Enggak dok. Tapi orang-orang yang tadi dok. Yang tadi saya bilang kenapa punya konflik. Begitu ada orang enggak suka sama dia. Begitu ada orang berlainan pendapat sama dia. Dia bilang dia bukan berlainan pendapat sama saya. Tapi dia berlainan pendapat sama Rasulullah. Mana enggak jadi konflik? Paham enggak dok? Karena dia menilai ketidaksukaan sama dia. Sebagai ketidaksukaan sama Islam. Atau sebagai pembanggangan terhadap Rasulullah. Lambang dianya jadinya. Betul. Padahal yang gue enggak suka tuh lu. Bukan Rasulullah. Sama kayak ada orang ini. Tahun-tahun lalu ada orang bilang. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Berarti kalau saya enggak suka sama orang tadi. Boleh enggak? Bukan berarti saya enggak suka Pancasila. Tapi saya enggak suka Indonesia. Saya cuma enggak suka sama dia aja. Orangnya. Orangnya. Tapi ada orang yang berkata begini. Kalau dia enggak suka sama saya. Berarti dia ancaman negara ini. Ini yang terjadi pada saya sekarang. Yang saya kritik itu adalah kelakuan-kelakuan yang salah. Tapi dia mengatakan saya enggak suka sama entitas yang lebih besar. Oke. Nah itu kan sama. Luar biasa. Aku mulai detik ini ya. Aku cinta dengan Felix Sio. Masa Allah. Tapi jujur ya sebenarnya. Jujur ya sebelum ya. Sebelum ketemu dengan Felix Sio. Kenapa cuma dengar-dengar? Cuma dengar-dengar ya. Felix Sio itu radikal. Hati dan lain sebagainya. Kumpulan Tani Indonesia ya. Iya pas duduk disini aku ngobrol. Gila. Cinta damai. Orangnya penuh kasih. Belum kita mengone piece. Iya. Lu kenapa bisa dicap radikal bro? Itu tadi. Nah itulah pentingnya opini. Pentingnya syiar. Jadi pentingnya informasi dan referensi. Nah itulah kenapa saya bilang bahwasannya. Apapun yang kita lakukan terhadap masalah palesina itu matters. Karena itu adalah soalan referensi. Referensi itu membentuk pemikiran orang. Tadi saya bilang bahwa referensi informasi mengendalikan kecenderungan. Mengendalikan pikiran. Mengendalikan aksi dan reaksi orang. Oke. Jadi saya gak pernah menyalahkan kalau ada orang tiba-tiba takut sama saya. Karena informasinya salah. Iya. Informasi yang mana yang buat lu terkesan diklaim seperti itu. Lu kan menikmati dari muslim dari semester tiga nih ya. Sampai sekarang ya. Dan mulai mendakwa lama-lama tambah besar, lama-lama tambah besar. Dan akhirnya muncul stigma tersebut. Gara-gara apa sih? Itu juga yang saya bingung kalau mereka klaim sih karena Felix Shaw itu anti Pancasila. Saya bilang sebentar anti Pancasila dari mana gitu kan ya. Lu hafal gak Pancasila? Hafal dong gitu kan ya. Butir-butirnya aja saya gak hafal. Kan butir-butirnya kan banyak gitu kan ya. Kita mau tes sih soalnya bisa viral. Justru saya tuh pernyataan yang saya samanya adalah, saya itu justru mau untuk ngajak ngobrol ketua BPIP. Oke. Untuk ngobrol tentang Pancasila. Dan saya yakin bahwa saya kalau ada orang gak pernah baca Quran, dia gak pernah akan ngerti tentang Pancasila. Contoh. Contoh nih dok. Ini penting nih. Oke. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah sekarang coba saya mau nanya dokter sebagai orang umum seperti saya. Hikmat itu artinya apa? Kusyuk ya dengan Tuhan ya? Kusyuk. Tidak salah. Apa? Itu khidmat. Hikmat itu kalau kita buka di KBBI, artinya adalah bijaksana. Ada dua pelajaran yang saya paling benci, yang sekarang saya paling perhatian. Bahasa, sejarah. Hikmat itu artinya adalah kebijaksanaan. Di dalam KBBI sendiri. Jadi kalau kita ketik KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka hikmat artinya kebijaksanaan. Kita jadi bingung dong. Masa pendiri negara kita redundant? Padahal kalau soalan hukum, kalau dokter Richard pernah mewawancari ahli hukum, ahli hukum tuh sangat rewel loh dalam masalah bahasa. Gak boleh redundant, dan atau itu berbeda, dan segala macam. Kalau digabung hasilnya apa, dipisah jadinya apa, dan segala macamnya. Itu sangat detail sekali. Kok bisa mereka tidak detail ketika dalam penyusunan Pancasila? Kok hikmat digabung dengan kebijaksanaan? Pasti ada maksud lain dong. Ternyata hikmat itu diambil daripada bahasa Arab. Hikmah artinya. Hikmah dalam bahasa Arab juga artinya kebijaksanaan. Bingung lagi nih kita nih. Tapi ada rahasia yang saya gak bisa cerita di sini, karena panjang. Nanti saya cerita kapan-kapan aja. Bahwa hikmah di dalam bahasa Arab artinya adalah penguasa. Makanya dalam bahasa Arab, Al-Hakim artinya penguasa. Bukan hakim yang ketok palu. Kalau hakim yang ketok palu, bahasa Arabnya kodi. Tapi kalau dalam bahasa Arab, Al-Hakim artinya penguasa. Makanya kemudian hukamah itu artinya adalah penguasa. Nah makanya kalau misalnya hikmah kebijaksanaan, diartikan dalam Al-Quran, artinya penguasa yang baik, yang tidak sembarangan, yang dia punya benar-benar tidak hanya right and wrong. Dengan kebijaksanaan, hikmat, kebijaksanaan. Itu gak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia. Mustahil dalam bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia itu gak mungkin tidak berdiri, sorry, bahasa Indonesia tidak mungkin diartikan, kecuali dengan bahasa Arab. Karena berapa? 40-60 persen ya bahasa Indonesia bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bukan hanya bahasa Arab ternyata. Ternyata dikasih kunci di dalam Al-Quran. Karena hikmah itu gak mungkin bisa diartikan kalau orang gak baca Al-Quran. Dan lu kenapa dibilang ini, apa yang namanya, anti-Pancasila? Itu dia, saya juga bingung. Bahkan saya bilang, ayo kita diskusi siapa ketua BPIP. Ayo kita diskusi. Oh, gara-gara lu ngomong kayak gitu? Enggak sih. Mungkin karena sesuatu yang lain. Contohnya lagi misalnya, saya menolak NKRI. Saya bilang, gimana ceritanya saya menolak NKRI? Paspor saya merah putih. Saya orang Indonesia. Dimana-mana saya ditanya. Kamu orang mana? Dari Indonesia. Berarti framing? Ya, yang terjadi di mana-mana framing sebenarnya. Tentang orang baik jadi jahat. Orang jahat jadi baik kan framing. Gimana ceritanya dok? Ada orang misalnya contohnya. Dia sudah berbuat salah. Dia sudah berbuat korupsi, kriminal. Tapi dia masih bisa menduduki jabatan misalnya. Karena framing. Gimana ceritanya ada, ayo nanti kita gak jadi podcast gitu kan. Tengah bakso gitu kan. Framing itu kan penting. Gue kaget. Tapi lu tahu dong, siapa yang buat ini? Less or more, iya. Yang buat pasti adalah orang-orang yang mereka merasa kepentingannya terganggu ketika kita ngomong tentang Islam. Maka saya selalu bilang, contoh misalnya. Ketika Belanda datang ke Indonesia, yang stand up terhadap Belanda adalah orang Muslim. Karena orang Muslim tahu bahwasannya menjadi bagian terintegrasi dalam agama mereka adalah untuk menjaga kebebasan itu. Kebebasan yang tadi saya bilang, harta, kehormatan, dan juga satu lagi darah. Maka mereka tidak mau dikuasai oleh siapapun. Maka agama adalah setali dengan yang lain. Ketika Barat datang ke Indonesia bawa 3G, God, Gospel, and Glory. Maka orang-orang Indonesia yang Muslim menjawab juga dengan hal yang sama. Mereka melindungi agama, mereka melindungi tanah, dan mereka melindungi harta mereka. Nah, ketika itu orang-orang Muslim yang lebih banyak, apa yang katakan orang-orang Belanda? Agama adalah provokator. Makanya kita harus hilangkan agama. Jangan sampai orang-orang Muslim ini mereka patokannya pada agama. Sehingga kalau mereka tidak pakai agama, mereka tidak punya alasan atau berjuang. Nah, artinya peran agama ini penting. Makanya saya bilang, Palestina itu masalah agama. Karena kalau tidak ada masalah agama, kita tidak berbuat sesuatu. Kalian agak pinter-pinter dikit dengan mencerna kata-kata Ustadz Selik Syao ya. Maksudnya itu agama yang dimaksud itu bukan agama perang beda bentuk-bentukan kayak gitu. Tapi ini adalah masalah agama dalam agama Islam. Karena dalam semua kehidupan kita itu adalah agama. Agama dalam Islam, betul. Maka ketika orang-orang Muslim, contoh Hadratus Sheh Hashim Ash'ari misalnya. Ketika dia kemudian mengadakan resolusi jihad, pada saat itu semua orang Muslim di Indonesia merasa, oh baru ketika ada resolusi ini siapapun yang berjuang jadinya syahid, yang tidak ikut berjuang apalagi yang membantu Belanda, itu adalah dihukumi sebagai kafir. Gue pengen tanya nih, gue pengen tanya nih. Kalau lo tentang jihad atau tentang pengeboman, lo setuju gak? Nah tergantung dulu. Pengeboman ini yang mana dulu? Kalau pengeboman di Indonesia, saya sama sekali tidak sepakat. Karena Indonesia bukan medan perang. Tapi yang dimaksud dengan jihad itu harus diadakan di medan perang. Seperti yang tadi dokter tadi sampaikan. Jadi perang ini kan adalah segala, jadi gini. Dari zaman dulu perang itu ada. Di dalam Islam, perang adalah jalan terakhir ketika ada halangan fisik dalam penyebaran Islam. Atau dalam futuhat. Atau ketika diserang juga sama, itu sudah pastilah. Nah maka bedanya jihad dengan bom bunuh diri dan segala macam yang kita lihat itu adalah bedanya jauh sekali. Kalau jihad itu memang dia kondisinya perang. Dalam kondisi perang, apapun bisa dilakukan. Tapi kalau dalam kondisi di Indonesia lagi damai, lo tiba-tiba lo bawa bom. Jangankan lo ngebom. Tadi saya bilang, pakai senjata gini aja gak boleh. Apalagi kita ngebom orang. Pertama, belum tentu yang meninggal orang-orang yang mereka bilang kafir itu. Yang kedua, belum tentu yang mereka bilang kafir itu juga bersalah. Ataupun kenapa gak diomongin dulu? Apa memang harus langsung seperti itu? Emang di dalam agama itu memang nyuruh seperti itu? Makanya saya bilang gini, ada dua di dalam Islam. Ada akidah, ada syariat. Kalau orang ngerti akidah, dia punya motivasi dok. Kalau orang ngerti syariat, dia punya how to. Kalau ada orang punya akidah, tapi gak ngerti tentang how to. Maka dia akan stres. Kalau orang stres yang dia lakukan, pasti adalah apapun yang dia mampu. Dan dia bodo aman. Tapi kalau ada orang gak ngerti akidah, ngertinya syariat, dia gak mau melakukan sesuatu. Nah, orang Islam itu adalah orang yang ngerti why, dan dia ngerti how to. Saya kesel banget sekarang ketika ngeliat misalnya di TV. Kejadian kayak gini. Tapi apa itu menjustifikasi saya untuk kemudian tadi? Ngelemparin telur ke Starbucks. Atau ngelemparin telur ke McD. Atau ngeliat ada misalnya ada orang yang pro Islam, langsung saya tonjok kepalanya. Gak boleh. Walaupun sekesal apapun. Justru itu menggambarkan Islam yang tidak baik. Betul. Makanya ada orang bilang, pernah ada orang bilang gini. Lu susah dong, Lik. Orang-orang gak punya aturan untuk merangin Islam. Misalnya, orang-orang merangin Islam, apa-apa bisa dilakukan? False flag operation bisa. Bohong bisa. Apa bisa. Islam punya aturan banyak banget. Ya sebenarnya inilah resiko. Oke. Resiko memang begitu. Ini kan lu jauh banget dari radikal kan? Tapi lu masuk ke, Kofelix ini kan masuk ke dalam HTI. Di mana kita lihat kan dibuburkan pemerintah karena diindikasi gitu ya. Kenapa kalau lu gak ini sepaham kok bisa sepaham dengan HTI? Nah, itu dia yang perlu saya sampaikan juga. Sejarah-sejarah negeri ini tidak semuanya, sorry. Sejarah negeri ini banyak yang harus di eksploitasi juga. Harus di eksplorasi juga. Contoh misalnya, dokter tahu Bu Yaham kah? Tahu. Menurut dokter dia baik atau jahat? Baik. Tapi dia pernah dirilis, dia pernah dilabelin pengkhianat negara. Menjual negara pada Malaysia. Oh. Dokter tahu Muhammad Nasir? Sering dengar. Sering dengar. Tapi mungkin gak tahu seperti Ham kah. Bu Yaham kah dan Nasir sama. Sama-sama di Masyumi dulunya. Dan Nasir ini tokoh yang sangat penting. Perjanjian Romroyen, dia kemudian berperan. Untuk mengembalikan Soekarno dan Hatta, waktu itu lagi ditangkap sama Belanda. Dalam ketika kasusnya Republik Indonesia Serikat, dia menentang pendirian Republik Indonesia Serikat. Dia bilang harus NKRI. Padahal dia Muslim dan Masyumi. Tapi dia dilabel pembangkang negara juga. Satu pengkhianat negara, satu pembangkang negara. Dua-duanya masuk penjara. Dua-duanya masuk penjara dan akhirnya apa terjadi? Masyumi dibubarin. Dan dianggap organisasi yang sama kayak HATI sekarang. Organisasi yang memberontak terhadap negara. HATI sebenarnya bukan dibubarkan, tapi dicabut BHP-nya. Dicabut badan hukumnya. Sehingga dia tidak bisa resmi menjadi organisasi di Indonesia. Nah, tapi tidak dibubarkan. Seperti misalnya PKI. Kalau PKI kan organisasi terlarang ya. Karena memang dia sudah pernah melakukan kup. Jadi kalau kita lihat di Indonesia perlu kita lihat lagi hubungan antara negara dan agama atau Islam dan pemerintah ini memang memiliki hubungan pasang surut. Nah, termasuk kemudian hubungan yang kenapa HATI dibubarkan. Pertanyaannya kita balik. Kalau gitu, kenapa waktu itu Masyumi dibubarkan? Karena dianggap berperan dalam PRRI Permesta. Pemberontakan di Padang. Bukan di Padang ya. Ya di Padang lah, Sumatera Barat lah ya. Nah, kalau HATI pertanyaan apa yang dilawan oleh HATI? Kenapa dibubarkan? Kan orang bingung. Karena sebutan memperjuangkan khilafah. Taruhlah misalnya. Apa itu khilafah? Negara berdasarkan secara Islam. Memang nggak boleh? Kalau memperjuangkan khilafah misalnya atau memperjuangkan negara yang berdasarkan secara Islam. Kalau nggak boleh, kenapa? Ini kan juga cuma pemikiran. Mereka nggak angkat senjata. Mereka nggak main fisik dan segala macam. Ini kan pemikiran. Katanya kita demokrasi. Katanya kita boleh berpendapat. Nah, kalau pendapat kenapa harus dihukumi? Kan yang dihukuminya perbuatan. Contoh misalnya, saya mau maling ah. Nggak bisa ditangkep dong. Katanya karena tidak sejalan dengan Pancasila. Nah, bagian mana yang nggak sejalannya? Makanya saya bilang gini. Saya bingung. Bagaimana orang bisa bertentangan dengan Pancasila? Itu mustahil secara teoritis dong. Karena Pancasila adalah ide universal. Bahkan, PKI pun tidak bisa bertentangan dengan Pancasila. Kok bisa begitu? Karena PKI ketika masih ada. Dan Aidit itu pernah menulis Membela Pancasila. Dan Aidit itu punya buku. Search aja di internet. Judulnya Membela Pancasila. Dia adalah orang yang paling Pancasilais pada zamannya. Dan dia PKI. Dan PKI punya cara untuk menginterpretasi Pancasila juga. Keadalan sosial bagi mereka adalah sosial justice versi komunis. Itu kan ya. Ketuhan NMHSA, mereka punya versi sendiri. Nah, orang-orang Islam juga punya versi sendiri. Itu sama kayak orang Palembang lah. Ketika pergi keluar terus bilang, jangan lupa makan cukoh. Itu gimana cara bantahnya? Makan cukoh tidak sesuai dengan Islam. Gak bisa. Itu cuma nasihat seorang bapak pada anaknya. Pancasila sesederhana itu. Gak mungkin orang bisa menentang Pancasila. Bo, sulit gak jadi lu sih? Udah mata sipit. Muslim. Mualaf. Terus, sekarang jadi ustad lagi kayak gitu. Jadi kayak yang lu tentang nih, banyak nih. Bagi saya, selama saya bisa damai dengan diri saya sendiri, rasanya yang orang luar gak bisa mengganggu kedamaian itu. Nah, problemnya adalah bagi saya ketika saya udah tahu dengan Islam, saya sempat galau dong. Ketika saya sudah tahu dengan Islam, mau masuk Islam atau tidak. Dan kegalauan itu lebih parah daripada yang saya hadapin sekarang. Jadi, kalau ada orang dia punya masalah dengan dirinya sendiri, dia udah tahu mana yang benar, dia tahu mana yang salah. Tapi dia gak berpihak pada yang benar, itu problemnya besar sekali. Dan kita hadapin setiap waktu. Kalau kita problem sama orang lain, kita bisa istirahat. Sebentar, istirahat dulu yuk. Saya punya problem, istirahat dulu. Sebentar saya ngurusin ini dulu ya. Tapi kalau problem dengan dirinya kita sendiri, gimana cara kita untuk bisa beristirahat? Makanya orang menemukan narkoba kan? Karena dia punya problem dengan dirinya sendiri. Bukan problem dengan orang lain loh. Orang punya problem dengan orang lain, herois. Coba lihat bapak kita. Betapa bapak, semua bapak-bapak lah. Nah, kamu tahu gak dulu? Gitu kan, bapak tuh lebih sulit gitu kan ya. Bapak dulu jualan es. Kan pasti itu yang diceritain kan ya. Bapak dulu begini. Kalian mah enak. Bapak dulu begini. Kenapa dia bangga banget sih dengan kesulitan dia? Karena dia merasa dia stand up untuk sesuatu yang benar. Kalau gak dia begini, kalian gak akan ada. Makanya secara pribadi. Sulit gak? Iya. Tapi lebih sulit lagi. Saya menghadapi kenyataan kalau anak saya nanti gede. Dia lihat bapaknya. Sudah tahu yang benar. Tapi bapaknya gak mau berpihak pada yang benar. Nah, makanya bagi saya sebagaimana Bu Yahamka, sebagaimana Natsir, orang-orang pendiri negeri ini, ulama-ulama sudah ngasih saya contoh yang baik, harusnya saya ngasih contoh yang baik juga pada generasi berikutnya. Biar mereka tahu, pada waktu-waktu kelam kayak gini, ada orang-orang yang juga tetap serius untuk memperjuangkan apa yang dia yakini. Oke. Gitu maksudnya. Oke, luar biasa ideologinya. Terakhir mungkin ini ya. Ini salah satu yang bikin chaos juga adalah jadi rame itu. Utama 10 tahun terakhir nih. Tentang penistaan agama. Yang dulunya tuh gak pernah ada penistaan agama. Itu kayak gitu punya. Dan orang-orang jadi khawatir semua ya. Iya. Jangan-jangan gue ngomongin salah nih. Iya. Gue juga setelah ini kita filter dulu ya yang mana. Tapi kalau dengan Felix Yoh kayaknya gak amat. Iya, betul. Kayak sedikit-sedikit itu penistaan agama. Sedikit-sedikit penistaan agama. Lu setuju gak sih? Iya. Pertama kalau dalam kasus yang kemarin, saya kan yang di panggung. Yang mana nih? Yang di panggung 212. Nah, jadi gini ceritanya. Bagi saya, yang problem lebih besar daripada penistaan agama adalah apa yang dibalik daripada penistaan agama itu. Oke. Karena dalam segala sesuatu yang bersifat fisik, ada perkara-perkara non-fisik yang lebih besar. Ini kayak iceberg. Ini kayak apa ya? Gunung es. Oke. Yang munculnya segini, yang dibawahnya ada segini. Oke. Nah, itu yang saya bilang bahwa itu adalah sebuah proses untuk desakralisasi agama. Jadi kita ini pengen, Indonesia ini, narasinya sudah sangat jelas sekali. Mereka pengen desakralisasi agama. Mereka bilang, narasi mereka adalah agama ini buat kita mundur. Kita gak bisa maju selama pakai agama. Maka ada program desakralisasi agama supaya orang itu tidak menjadikan agama itu penting. Makanya apa-apa, udah gak usah bilang agama. Udah gak usah bilang agama. KTP ilangin agamanya dan segala macem. Udah, jangan bahas agama. Supaya kita bisa maju kayak orang-orang Amerika, kayak orang Eropa dan segala macem. Bagi saya tidak. Justru yang membuat kita itu jadi bagus justru adalah agama. Dan agama gak boleh ilang. Yang budaya kita inilah. Budaya kita adalah agama. Dan kita harus jaga itu. Betul. Itulah pembeda kita dengan negara sana. Betul. Dan gak hanya sekedar moral. Dan ternyata survei Gallup ya, kalau gak salah. Gallup itu men-survei bahwa Indonesia termasuk negara yang anomali. Karena negara-negara lain, seiring meningkatnya pendapatan, itu agamanya semakin hancur. Indonesia semakin meningkatnya pendapatan, agama semakin naik. Indonesia ini negeri yang memang spesial, menurut saya. Jadi ketika kita lihat itu, ada konteks narasi desakralisasi, organisasi agama, akhirnya ingin menghilangkan agama daripada sebuah kehidupan sosial. Kehidupan bernegara. Seolah-olah dibikin narasinya begini, kalau lu mau bernegara, lu jangan pakai agama. Kalau lu pakai agama, lu jangan bernegara. Salah satunya itu muncullah. Kemudian kata-kata tadi, jangan mau ditipu sama Al-Quran Al-Ma'idah 51. Itu kan adalah gunung esnya. Tapi paham ya dok ya, cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah, gimana cara agamanya hilang. Maka pilih pemimpin, lu jangan pakai agama. Karena kalau lu pakai agama, gua gak akan bisa masuk nih. Lu jangan pakai agama. Kalau lu pakai agama, ini yang nanti terjadi nih. Dan itu sudah dimulai dari zaman Belanda. Belanda tidak boleh orang beragama, karena agama yang memicu perlawanan. Maka yang pertama kali dihapuskan adalah pesantren. Tapi gara-gara kejadian itu, sampai sedetik sekarang, itu banyak kasus penistaan agamanya. Jadi kayak, gara-gara satu itu, jadi kayak receh-receh juga keluar. Dan tebang pilih kita melihatnya. Makanya jadi politisasi. Politisasi penistaan agama. Ini yang terjadi. Dan memang kita gak bisa hindari ada proses yang salah seperti ini. Makanya saya bilang gini, makanya saya selalu bilang sama orang-orang, eh dulu perasaan kita di mana-mana ya. Kita tuh gak pernah ada problem. Bahwasannya kita tuh ada, ada apa namanya, ada orang Cina, ada orang Kristen, Batak, bahkan ada iklannya dulu kan. Acong, Joko, Sitorus. Iklan banyak sekali. Karena Indonesia tuh gak usah diomongin tentang masalah apa ya, toleransi gitu kan ya. Mungkin toleransi yang paling parah. Dari kecil kita sudah belajar tentang itu. Yang paling parah, di Palembang kayaknya gitu kan. Mungkin gitu kan. Mungkin gitu kan. Atau yang lain gitu kan. Tapi bagi kita juga biasa-biasa aja gitu kan ya. Kita udah biasa. Nenek saya kalau lagi kaget bilang, lah ilaha ilallah. Itu nenek saya tuh. Nenek saya biasa aja. Ya Allah. Biasa aja kan. Misalnya astagfirullah itu biasa aja gitu kan. Dan segala macam. Dan itu juga gak memicu sesuatu yang parah. Baru sekarang dihembuskan. Jadi saya melihat penisan agama ini adalah, sorry, Muslim yang mempermasalah penisan agama hanya reaksi daripada narasi yang dibuat. Bahwasannya agama harus dipinggirkan dari kehidupan. Berarti lu harus kemudian Indonesia dan Pancasila. Kalau enggak, lu nanti jadi Islam. Jadi kan harus memilih sekarang seolah-olah. Kalau orang menampakkan simbol keagaman, seolah-olah dia tidak Indonesia. Dan kalau dia Indonesia, dia tidak boleh menampakkan simbol-simbol keagaman. Nah kalau kayak gitu terus, ini berarti adalah sebuah problem menurut saya. Karena agama menjadi sesuatu yang inferior. Oke. Nah makanya kemudian kalau kita lakukan sekarang, dalam kasus sekarang, saya juga ngomong kepada semua orang. Ingat ya, dalam kasusnya kemarin yang penisan agama, saya bilang gini, ingat, yang kita benci bukan orangnya. Oke. Karena orangnya itu, saya juga Chinese. Saya juga Chinese, orang yang melakukan mungkin juga Chinese. Yang kita tidak mau adalah kata-kata ini. Yang membuat agama ini dipinggirkan daripada negara. Oke. Maka semua orang muslim rata-rata ribut. Tapi saya rasa ya dok ya, contoh kayak gini ya, di dalam bahasa Arab sendiri, itu ada dua ketika kita ngomong. Pertama niat, yang kedua adalah baru kemudian konteks. Nah niat ini sangat dihitung. Niatnya sangat dihitung. Teman saya tuh kadang-kadang suka Tujuan ngomongnya dulu. Tujuan ngomongnya dulu. Dengan kalimat yang sama, tujuan ngomong berbeda, itu berbeda. Dan nilainya dari apa? Daripada orang-orang yang ngerasa. Dan itu memang dihitung juga. Mereka tersinggung atau tidak? Itu makanya ada saksi ahli kan? Nah. Contoh misalnya kayak gini, teman-teman saya ada yang ketika ngisi kajian, dia bilang gini, Tahu nggak, jangan sampai ya ada judi halal. Misalnya contoh, seperti apa judi halal? Misalnya contoh, sebelum dimulai mengucapkan Assalamualaikum. Sebelum ngocok dadu, Bismillah dulu. Kemudian setelah dikocok, dilepas. Kalau menang, Allahu Akbar. Kalau kalah, Innalillah. Ini kalau diucapkan oleh orang yang salah, dalam kondisi yang salah, ini jadi masalah. Jadi penisahan agama. Jadi penisahan agama. Salah satunya kemarin kayak makan babi bilang Bismillah ya kalau nggak salah ya. Makanya niat itu dihitung banget. Maka kemudian kita terus-menerus melakukan edukasi. Bahwasannya tidak serta-merta setiap ada orang yang berbeda dengan kita, yang kita rasa sesuatu yang salah. Kita harus respon dengan cara yang salah. Contoh dok, suka nonton anim nggak dok? Suka. Suka. Ada anim yang lagunya azan. Oh iya? Ada. Ketika aja ada lagu anim, ada azannya. Ada azan dimasukkan dalam lagu anim. Lalu kemudian ada yang bilang, Ustadz ini penisahan agama juga. Saya bilang sebentar dulu. Nggak semua hal yang kamu lihat berbeda. Itu penisahan agama. Bagi saya, orang Jepang tuh nggak ngerti Islam. Yang mereka dapet, bagus nih lagu nih. Gue masukin ah. Bisa jadi. Tergantung sudut pandang ya. Tergantung sudut pandang. Nah kalau dalam hal itu perlu kita teliti, maka kita tanya dulu. Maksudmu apa memasukkan ini? Kalau bagi dia keren, bagi saya itu malah jadi kayak promo. Bertabayun. Betul. Komunikasi. Gue jadi pinter nih ya. Betul. Betul itu sudah benar. Bertabayun. Nah itu maksudnya, jadi tidak semua orang, yang ketika dia contoh, apa ya, sama kayak gini deh. Ada wali kota, bukan wali kota, PM ya. PMnya New Zealand. Ketika terjadi penembakan itu, dia bacain hadis. Apakah setiap orang-orang yang bukan musim, bacain hadis adalah penisan? Enggak juga. Ternyata, bacaan hadisnya salah. Ya bisa jadi dia salah informasi. Kenapa lu gak datang ke sana untuk ngomong ke dia? Ajarin. Ajarin. Nah makanya kita lihat dulu ini maksudnya apa. Nah makanya saya lihat, jangan tip of icebergnya aja yang kita perhatikan, tapi lihat bawahnya. Oke. Yang saya gak suka ini narasinya. Yang muncul adalah baru yang tadi penisan agama. Tapi banyak yang lain yang muncul. Oke. Misalnya kriminalisasi terhadap para ulama. Lalu kemudian, walaupun ada orang bilang, ini gak pernah ada kriminalisasi. Tapi yang kejadian kan banyak. Kenyataannya seperti itu. Terus ada juga orang kayak saya, terus dibilang radikal. Oke. Saya di ban untuk ngisi di perguruan tinggi negeri. Lalu kemudian perusahaan-perusahaan negeri, dan segala macam, BUM, dan seterusnya. Nah pertanyaannya kenapa? Apakah mungkin mereka gak bisa bertabayun, lalu kemudian melihat apa yang problem pada di sini? Di sisi lain kita menyaksikan justru hal-hal yang lain, yang jelas-jelas salah. Kalau saya kan baru diklaim salah. Yang jelas-jelas salah, tapi banyak yang mengamin nih. Dibiarkan. Bahkan, ya akhir-akhir ini kurang apa yang kita lihat coba. Gitu kan ya. Ya kayak gitulah. Oke, oke, oke. Aku paham. Tapi kan akhirnya ya, dipolitisasi ya. Akhirnya memang betul. Dan pilih-pilih orang. Dan pilih-pilih orang. Makanya ada yang benar-benar menistahkan agama, Dibiarin. Tapi dibiarin. Karena dia punya kekuasaan. Ada yang kemudian gak menistahkan agama, atau mungkin kepleset aja, tapi dibilang penistaan agama. Ya banyaklah hal-hal kayak gitu. Tapi saya pikir memang karena, pertama umat lagi sensitif. Makanya benar-benar terhadap orang-orang yang lagi mau pakai agama, yang mending dia harus konsultasi lah sama orang-orang yang ngerti agama. Contoh kayak kasus Maria dan Muhammad. Ingat gak? Iya. Yang rame banget tuh. Yang apa? Holy wings. Holy wings. Gitu kan ya. Itu kan juga sama kan ya. Makanya kita bilang, yang saya jelasin di TV tuh, ini adalah tip of iceberg. Yang pengen mendesakaralisasi agama. Itu narasi yang saya sampaikan lagi. Bahwa saya seolah-olah, ini pengen dibawa kayak di Amerika. Di Amerika, orang ngomong, mohon maaf, mohon maaf ya, apapun tentang Tuhan, mereka, yang mereka yakini. Atau apapun tentang agama, ada yang protes? Enggak. Ada film Hollywood, yang main Daniel Radcliffe, judulnya apa? Saya lupa. Kalau gak salah, Swiss Army Man. Itu di awal-awalnya, itu Alkitab dikasih mohon maaf, kotoran. Tapi apa kemudian orang-orang Amerika protes? Enggak. Karena bagi mereka agama sudah biasa, jadi udah kebel. Sudah memang gak sakral agama disitu. Kita mau mainin Yesus, terserah. Kita mau mainin apa siapa? Paus, gak apa-apa. Kita mau mainin apapun, disitu gak dilarang. Kenapa? Karena orang sudah mengap, agama itu cuma memang ya, apa ya, bahan bulian. Nah, ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Ketika orang melihat agama adalah bahan bulian. Karena Indonesia tidak sama dengan agama, sorry, negeri-negeri yang lain. itu kemudian kritik saya terhadap Holy Wing. Lu udah tahu, makanya lu jadiin sebagai promo. Karena lu gak, kalau lu gak tahu ini bakal viral, gak akan lu jadiin. ada keingin niat jahatnya dari mana itu. Itu dia, makanya. Ya, tapi jangan disalah artikan, sehingga kadang-kadang kan stigmanya ke agamanya. Betul, betul. Nah, itu dia stigmanya pada agama, akhirnya responsif dan segala macam. Tapi saya pikir ya, ya itulah gak apa-apa. Itu termasuk bagian daripada pendidikan. Maka kita pendidikan pada orang, beberapa hal yang memang itu adalah simbol-simbol yang disucikan. Contoh lagi, nah ini contoh yang bagus. Di Sentul, ada ibu-ibu datang bawa anjing. Masuk ke dalam masjid. Ibu-ibu itu udah tua. Dia bilang, enggak nih, serasanya bawa anjing. Orang-orang muslim ribut. Tapi ibu-ibu itu, di anarkisin gak? Artinya apa? Orang muslim ngerti sih. Kalau misalnya contoh ya, ada orang sudah tua, pikun, dia kemudian kencing di dalam masjid. Itu pun saya rasa umat muslim juga gak akan ribut. Bukan penistan agama ya. Karena kejadiannya ada. Di masa Rasul ada. Rasul ada masjid, waktu itu masjid masih dari tanah, ada orang, dia orang badui, orang gak ngerti, orang kampung, datang kencing. Terus kemudian sahabat udah mau ngamuk tuh, Rasul bilang, jangan, biarin dia selesai kencing dulu. Nah kenapa? Kalau nanti diomongin pas saat itu, dia bilang, emang kenapa? Sebar mana-mana kencingnya. Rasul udah selesai dulu kencingnya. Nah setelah dia selesai kencing, udah selesai. Baru diomongin, ini masjid bukan tempat kencing. Nah terus gimana itu? Sudah ada bau pesing. Kata Rasul tinggal disirem pakai dua ember aja. Nah ternyata jadi syariat. Bahwasannya menghilangkan najis bisa dengan jumlah air yang lebih besar. Nah artinya, Islam tidak se-reaktif itu sebenarnya. Yang sesungguhnya ya. Yang sesungguhnya. Cuman memang sekarang lagi sensitif. Dan yang sana mancing-mancing pula. Udah jadilah. Jadi ini apa ya? Dua belah pihak sih saya pikir. Kalau kita bisa balik lagi ke masa lalu, dua-duanya jaga. Ingat dalam keluarga, itu perlu pengertian dua orang. Bukan satu orang. Contoh ya, kalau dulu orang yang bukan muslim tidak mau nyakitin. Yang muslim mau jaga mereka. Tapi yang sekarang, ini mau ngetes, ini mau yang itu sakit. Jadi dua-duanya nahan diri. Iya betul. Harusnya dua-duanya. Presiden 2024 pilih siapa? Itu dia. Felix Yau, dari semenjak masuk Islam, itu saya tidak pernah menyampaikan bahwasannya harus milih siapa. Karena tugas seorang cendekiawan, atau tugas seorang ilmuwan, ataupun seorang da'ilah kayak saya, seorang penyampai, itu tidak pernah ngomong nama dan nomor. Karena kenapa? Karena manusia bisa berubah. Pemikiran nggak bisa berubah. Maka tugasnya adalah, pilihlah pemimpin yang ini, 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 ini. Dan saya nggak akan pernah ngomong nama. Karena orang bisa berubah. Dan dunia sudah membuktikan, Indonesia paling tahu. Kalau orang itu bisa berubah. Yang digadang-gadang, dan segala macam. Maka cek aja, dari dulu saya pernah nggak ngomong nama. Nggak. Oke. Saya cuma ngasih tahu, di dalam Islam, pemimpin yang bagus itu begini. Makanya saya jelaskan dalam materi saya, bukan hanya pemimpin, tapi sistem kepemimpinan. Sama kayak seorang dokter. Dokter itu nggak berdiri sendiri. Dokter itu kan pasti didukung oleh alat. Didukung oleh sistem. Yang benar tentang kesehatan itu seperti apa. Maka sistem itu, kalau tidak sama pentingnya, sistem itu lebih penting. Karena sistem yang jaga manusia. Luar biasa. Felix Shaw. Aku kagum, jatuh cinta dengan Felix Shaw. Go, Felix Shaw. Makasih. Oke, kapan-kapan kita datang ke Palembang. Ayo. Makan bareng ya. Ayo. Oke, saya tunjukin restoran-restoran kesukaan saya. Waduh. Boleh. Mantap. Aku yang takdir tapi. Tanya dokter Richard.